Terdapat beberapa kebiasaan buruk yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler di usia muda. Terdapat beberapa kebiasaan buruk yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler di usia muda. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi orang tua saja, tetapi orang-orang muda pun yang memiliki kebiasaan tidak sehat dapat terserang penyakit kardiovaskuler. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit diabetes. Akibatnya, lukosa menumpuk di dalam darah, membahayakan neuron, dan pembuluh darah yang mengatur otot jantung. Jadi, imbasnya terjadinya penyakit jantung kardiovaskuler. Terdapat beberapa kebiasaan buruk yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler di usia muda. Mohon diperhatikan, yang pertama, merokok. Bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap merokok masuk ke dalam pembuluh, masuk ke dalam tubuh, dan menumpuk di pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menyempit dan mengakibatkan penyakit kardiovaskuler. Untuk itu, berhenti merokok mulai dari sekarang. Lalu, kebiasaan buruk yang kedua, sering begadang atau kurang tidur. Sering begadang menyebabkan kurang tidur. Karena terganggunya proses metabolisme tubuh, kegiatan sering begadang atau kurang tidur akan membuat seseorang rentan terhadap penyakit jantung. Selain itu, kurang tidur menyebabkan peningkatan tekanan darah yang mengakibatkan kinerja jantung menjadi terganggu. Lalu, kebiasaan buruk berikutnya adalah tidak berolahraga. Jarang berolahraga atau tidak banyak bergerak secara fisik menyebabkan lemak menumpuk di pembuluh darah arteri. Kebiasaan ini menyebabkan arteri jantung tersumbat oleh lemak atau yang sering dikatakan sebagai plak. Sehingga menyebabkan jantung tersumbat oleh lemak atau plak seiring waktu yang mengakibatkan penyakit kardiovaskuler. Lalu, kebiasaan buruk berikutnya adalah pola makan yang tidak baik. Lalu, kebiasaan makan yang tidak sehat seperti makan-makanan tinggi lemak dan tinggi garam dapat menyebabkan kolesterol tinggi dan terjadinya hipertensi. Kedua gangguan ini berpotensi mempengaruhi organ jantung. Disarankan untuk membatasi diet tinggi lemak trans, lemak jenuh, dan gula untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler. Obesitas juga dapat disebabkan oleh makan yang berlebihan. Obesitas mengganggu kadar kalsium dalam pembuluh darah. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol menjadi salah satu pemicunya. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit kardiovaskuler? Sangat mudah, teman-teman. Asal kita mau. Yang pertama, berhenti merokok. Ingat, berhenti merokok. Lalu, jangan begadang. Lakukan olahraga secara rutin dan teratur. Lalu, jangan lupa juga, ini yang terpenting, yaitu perhatikan pola makan. Jadi, setelah tahu kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang dapat memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari penyakit kardiovaskuler. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan dan sangat mudah kita lakukan. Yang penting, ada keinginan kita untuk tetap sehat, teman-teman. Demikian, informasi sederhana, informasi singkat mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler dan bagaimana cara melakukan pencegahannya. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!